Hai ketemu lagi di channel saya Bos ini ada problem dikit mobil ras ini masalahnya kalau udah dihidupin pertama dia bagus Bos ini udah sampai suhu kerja utaran rendahnya udah sampai suhu kerja dia enggak mau stabil RPM nya kayak turun naik mesin agak guncang itu jadi busi udah kita cek semua bagus kawil injeternya udah semua di malahan pun torto body pun udah kita tes pakai mobil lain banget dia enggak mau tapi akhirnya kita ketemu juga masalah bos ini bos enggak demper yang pada rail injetor ini kita buka tutup ini bos ini tutupnya bos tutup kita hidupin mobil kita lihat tekanan ini bos kalau bautnya ini turun naik turun naik turun naik berarti dia ada kebocoran tekanan nanti dipompa-pompanya bagus bos cuma dia kayak macam udah tekanan yang bocor jadi setelah kita turun yang tanky nah ini tanky bos kita turun oke bos ini bos pompa ini kita tes langsung pakai baterai ini pompa-pompanya ini jadi kita ngetes bocor tekanannya dimana bos oke Pak Esron nah coba di tes Pak Esron nah itu bos nah terus terus ah tak di sini bos bocornya bos jadi sehingga tekanan yang masuk keril untuk injektor yang dempernya itu bekerja turun naik turun naik itu menandakan berarti ada bocor tekanan berarti dari sini masalahnya bos dikadang ini kalau udah bocor tekanan begini kadang-kadang pas lagi jalan kita pas mau belok per gigi ngegas lagi dengan mau bos kosong gasnya hilang dia jadi lagi di sini bos jadi minyaknya tidak penuh nekan ke depan semua oke bos jadi ini permasalahnya bos nanti kita lanjut eh Pak Esron tuh ini kru kedua kita semua bos itu kita lagi bersin ada satu yang bekas tapi masih bagus tapi masih bagus ya nggak bocor nah itu kita pakai bos lagi dibersihkan oleh Pak Nandos ini bos ini kita ganti baru bos filternya nih yang lama yang lama dia bocor bos di sini bocor yang lama jadi pengaruhnya ke tekanan tekanannya bocor jadi sehingga jumlah minyak yang masuk ke injektor ataupun tekanannya bocor jadi sehingga demper regulator itu yang ada baut yang ada tabung kecil di relnya itu yang bertutup plastik ada baut kalau kita buka ada baut itu buat obing bunga jadi dia turun naik turun naik ya itu indikasinya berarti tekanannya ada yang tidak stabil berarti ada yang bocor jadi ini udah kita pasang yang baru di kalau ngetesnya gini bos kesnya itu kita kasih harus lubangnya kita tutup kita tutup sambil tutup kita lihat terus-terus nah itu kayak gitu tapi kalau di sini udah kuat tekanan dia kalau ditutup sini dia ada keluar dari samping sini dari sambungan kartu yang kurang di sini berarti dia bocor nanti tekanannya kedepan dia kurang jadi itu bisa mempengaruhi dari kinerja mesin mesin tidak bisa stabil pas lagi dalam RPM 700 ataupun 800 tensionernya ya bos ini kita tes pasang bos nanti kita lanjut lagi kita hidupin nanti kita lihat nanti apakah regulator tekanan yang diril itu mana lagi bautnya itu ke bos bos ini pompa sudah kita pasang kita ganti filternya yang baru yang lama tadi dia bocor terletak sehingga tekanan minyak yang kerel injektor ini dia tekanannya enggak kuat kejap turun kejap naik jadi sehingga ini bos ini kan ada tutupnya bos ini tutup-tutup plastiknya bos dibuka di pas mesin hidup saat mesin hidup kita lihat baut nih bos ada baut ini ada baut obing bunga dia kalau udah turun naik turun naik berarti dia menunjukkan tekanan minyaknya itu tidak normal sebentar dia normal sebentar tidak jadi pengaruh lebih daripada itu mesin pincangnya pincang pincang goyang ya jadi kemarin kita cek kuil busi semua bahkan troto body pun udah kita tukar sama lain tetap juga enggak mau jadi akhirnya kita buat kesimpulan kita turunin setting key kita tes kompanya di bawah seperti yang pada video yang tadi nyatanya ada kita bocor disitu jadi sehingga tekanannya enggak apa nih coba kita tes hidup kalau tadi bos ya udah hidup kayak gini ini turun naik turun naik di bawah nah yang ini bos baut baut obing bunga ini ada baut ya jadi kalau pasti tuh kayak gini aja bentar naik satu menandakan tekanannya apa tuh bos ada bocor tekanan ini makanya bisa turun dari di tenggi ternyata filter gensinnya yang udah bocor udah repak deh ya Oke bos semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share ketemu lagi di video saya yang berikutnya oke terima kasih